KONI Tarakan berharap pengurus Ikatan Sport Sepeda Indonesia ISI Tarakan yang baru saja dilantik periode tahun 2021 hingga 2025 dapat melaksanakan tugasnya dalam upaya memajukan olahraga sepeda di Tarakan dengan bersinergi bersama KONI Tarakan. Ketua KONI Tarakan Ruki Sasale mengatakan, olahraga sepeda saat ini sudah menjadi olahraga yang kerap dilakukan masyarakat Tarakan selama kondisi pandemi COVID-19. Sehingga penting kedepannya ISI Tarakan untuk terus mengembangkan olahraga sepeda untuk meraih prestasi. ISI Tarakan sendiri memiliki tugas berat dalam pengembangan prestasi pada olahraga sepeda mengingat adanya pembatasan usia atlet olahraga sepeda yakni maksimal 22 tahun. Sehingga pencarian bibit untuk atlet olahraga sepeda dinilai sudah harus dilakukan sejak usia dini. KONI Tarakan Ruki Sasale Kami dari kondisi ini berharap sih dengan pengurus yang baru ini bagaimana inventarisasi, bagaimana memetakkan potensi terutama di level-level milenial, kelompok sawah wadi tadi yang anak-anak karena ternyata regulasi di ispeda sendiri itu kan batasannya ada, lebih dari 20 tahun menurut Pak Ketua tadi. Sehingga saya kira itu juga tugas berat yang akan diembang oleh pengurus barat ini dalam rangka untuk bagaimana mencari bibit-bibit yang baru kita proyeksikan ke depan untuk mengikuti event baik itu lokal, regional, nasional, bahkan internasional. Saya kira itu. Janu Riansyah mengaporkan. Jangan lupa. Terima kasih.